Sebelum menuju ke pembahasan, pastikan kalian udah nonton seluruh alur cerita anime Musoku Tensei part ke-1 terlebih dahulu. Supaya nantinya kalian tuh gak bingung saya tuh lagi ngebahas apa. Dan bagi yang udah nonton, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Setelah terkena ledakan dari bencana teleportasi, Rudeus pun terbangun pada alam mimpi. Namun bukan sebagai Rudeus, melainkan dirinya menggunakan tubuh milik Om Yanto atau tubuh ketika dirinya masih belum berinkarnasi. Pada alam mimpi, Rudeus bertemu dengan seseorang misterius yang menyebut dirinya sebagai Hitogami atau Dewa Manusia. Secara singkat Hitogami bilang, bahwa Rudeus terteleport ke benua iblis akibat terkena ledakan dari awan hitam. Hitogami juga bilang, jika Rudeus ingin bertahan hidup di benua iblis, maka andalkan pria yang ada di dekatnya. Dan jika bisa, selamatkanlah orang itu. Bangun deh. Setelah Om Yanto tersadar dari alam mimpi, kini tubuhnya sudah kembali seperti semula atau kembali menjadi Rudeus. Namun tak disangka, pria yang dimaksud oleh Hitogami merupakan seorang iblis yang berasal dari suku Super. Dimana suku Super dikenal dengan kekerasannya dan juga kekejamannya. Tentu dong melihat suku Super tepat di depan matanya, membuat Rudeus pun seketika langsung menjadi panik. Akan tetapi bukannya langsung membunuh Rudeus, justru pria dari suku Super ini malah langsung terdiam akibat kebingungan. Rudeus yang sadar bahwa orang dari suku Super telah menyelamatkan nyawanya, dengan cepat dirinya langsung mencoba untuk berbicara dengan orang ini. Karena kebetulan, Rudeus juga sudah bisa menggunakan bahasa iblis. Setelah berbicara sebentar, orang dari suku Super malah berkata, apakah kamu tidak takut melihatku? Rudeus pun menjawab, tidak sopan jika ketakutan dengan seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan yep, orang dari suku Super telah menolong serta merawat Eris dan juga Rudeus ketika mereka terteleportasi pada benua iblis. Hal itu dibuktikan bahwa orang dari suku Super telah membuatkan api unggun, agar supaya Rudeus dan Eris tidak mati akibat kedinginan. Orang ini bernama Rugierdo Superdia, atau biar mudah panggil aja Om Supardi. Tepat setelah Rudeus berbicara dengan Om Supardi, secara tiba-tiba Eris pun terbangun dari tidurnya. Tentu dong melihat Om Supardi, seketika membuat Eris pun langsung menjadi sangatlah ketakutan. Namun dikarenakan Rudeus segera menenangkan Eris dan bilang bahwa Om Supardi telah menolongnya, pada akhirnya mereka bertiga pun menjadi seorang teman. Bahkan Eris yang tadinya sangat ketakutan aja langsung bisa berbicara dengan santai terhadap si Om Supardi ini. Om Supardi juga berjanji bahwa akan membawa Rudeus dan Eris untuk kembali menuju ke tempat asalnya. Dan dari sinilah, perjalanan mereka dalam menuju ke benua manusia pun dimulai. Di sepanjang perjalanan, pada benua iblis terdapat berbagai macam monster yang sangat kuat. Namun menggunakan mata iblis dan tombak sakti, Om Supardi pun dapat mengalahkan para monster dengan sangat amat mudahnya. Tek 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 tek, hingga sampailah mereka ke sebuah desa, tempat di mana suku Migur berada. Karena kebetulan Om Supardi kenal dengan beberapa orang di suku Migur, mereka pun langsung disambut oleh kepala desa beserta dua pengawal pribadinya. Melihat kalung pemberian Roksi Sensei, dengan cepat kepala desa pun bertanya siapa orang yang telah memberikan kalung itu. Rudeus pun menjawab bahwa kalung ini berasal dari gurunya yang bernama Roksi Sensei. Mendengar nama Roksi Sensei, membuat dua pengawal kepala desa pun seketika langsung menjadi kaget. Karena ya ternyata, kedua pengawal ini merupakan orang tuanya si Roksi Sensei. Wah iyalah, masuk deh mereka ke desa. Di kala hari menjadi malam, kepala desa pun bertanya tentang apa tujuan Om Supardi membawa Rudeus dan Eris datang kemari. Om Supardi pun menjawab bahwa dirinya akan mengembalikan mereka berdua menuju ke benua manusia. Meskipun itu tidaklah mudah, jika ada orang yang menghalangi, maka Om Supardi akan membunuh orang itu tanpa basi-basi lagi. Rudeus yang mendengar akan hal itu, segera bertanya kepada Om Supardi, kenapa suku Supardi dijuluki sebagai suku yang sangat berbahaya. Dijawab desama Om Supardi. Tepat beberapa abad yang lalu ketika manusia dan iblis saling baku hantam, suku Supardi diberi senjata tombak oleh dewa iblis yang bernama Leples untuk digunakan sebagai alat perang dalam melawan manusia. Berkat tombak sakti, membuat suku Supardi dapat dengan mudah membantai para manusia yang ada. Namun tanpa disadari, secara perlahan-lahan kepribadian pengguna tombak yang tadinya normal-normal aja, seketika langsung menjadi wibu psikopat. Psykopat, bagaimana enggak? Dalam kasusnya Om Supardi, dirinya tanpa sadar ngebantai sukunya, orang tuanya, keluarganya, hingga istrinya sendiri. Dan yep, penyebab Om Supardi dan semua suku super menjadi wibu psikopat yakni, dikarenakan tombak terkutuk yang diberikan oleh dewa iblis Leples. Untuk dapat lepas dari kutukan tombak, Om Supardi harus ngebantai anaknya sendiri. Jika Om Supardi tidak melakukan itu, maka kutukan dari tombak akan semakin menjadi-jadi. Karena ingin menanggung beban dan menebus dosanya, Om Supardi mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan anak-anak yang sedang kesulitan, seperti Rudeus dan juga Eris saat ini. Jadi dapat disimpulkan dan secara sederhana, suku super itu emang beneran kejam. Akan tetapi kegejaman dari suku super disebabkan oleh tombak terkutuk yang berasal dari dewa iblis Leples. Atau gampangnya ya suku super itu ditipu lah. Setelah mendengar cerita dari Om Supardi, Rudeus pun berjanji bahwa dirinya akan membantu Om Supardi dalam membersihkan nama sukunya selaku suku super. Hari pun menjadi pagi, karena telah membulatkan tekad, mereka bertiga pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sebagai hadiah perpisahan, Rudeus diberi pedang oleh ayahnya si Roksi Sensei. Dengan cepat Rudeus pun berkata, apakah dirinya boleh memanggil ayahnya Roksi Sensei sebagai ayah mertua? Tentu dong, mendengar anaknya yang dilamar. Membuat ibunya pun seketika langsung menjadi terkejut akibat merasa sangatlah bahagia. Namun dengan cepat, ayahnya langsung menolaknya. Pergi deh karena sakit hati. Dikarenakan Eris mendapatkan pedang, di sepanjang perjalanan, dirinya selalu membantai para monster tanpa basi-basi lagi. Karena ya bagaimanapun, kalau soal pedang, si Eris ini adalah jagonya. Jauh di depan pintu gerbang, tak disangka pintu masuk ke dalam kota, dijaga ketat oleh para kesatria iblis. Hal itu dilakukan, dikarenakan terdapat rumor bahwa Dead End sedang dalam perjalanan menuju ke kota iblis. Merasa penasaran akan hal itu, Rudeus pun bertanya tentang Dead End tuh siapa. Tak disangka, bahwa Dead End adalah sebutan untuk si Om Supardi. Lah kenapa Dead End? Sesuai namanya, barang siapa yang bertemu dengan Om Supardi, maka sudah dipastikan orang tersebut akan mati. Disini Om Supardi juga dilarang untuk masuk ke dalam kota iblis, mengingat Om Supardi tuh orangnya sangatlah berbahaya. Namun dikarenakan, Rudeus mengubah warna rambut milik Om Supardi dengan suatu cairan, membuat mereka bertiga pun dapat masuk ke dalam kota tanpa dicurigai. Sesampai di kota, sesuai janji bahwa dirinya akan memperbaiki nama suku super. Langkah pertama yang diambil oleh Rudeus, yakni mendaftar sebagai petualang, dan menamai parti mereka sebagai Dead End. Mendengar nama Dead End namun isinya bocil-bocil gak jelas, bukannya takut, justru malah membuat semua orang menjadi tertawa, terngakak-ngakak. Namun hal itulah yang diinginkan oleh Rudeus, yakni mengubah nama Dead End yang sangat ditakuti, menjadi terdengar ngelawa di hadapan para ras iblis. Atau gampangnya ya biar gak takut pas denger nama Dead End lah. Oh iya, disini terdapat kuda brengsek yang nantinya bakal bikin emosi. Panggil aja, namanya adalah Kuda Hitam. Setelah berhasil mendaftar sebagai petualang dan karena udah capek, mereka pun memutuskan untuk mencari penginapan untuk beristirahat. Pada penginapan juga terdapat parti yang berisikan para bocil. Dengan cepat ketua dari parti itu, langsung mengajak Rudeus untuk bergabung ke dalam parti miliknya. Namun dikarenakan Rudeus sudah memiliki parti yang bernama Dead End, ditolak deh, dan mengingat hari sudah menjadi malam, tidur deh mereka. Tak disangka dikala tidur, lagi-lagi Rudeus bertemu dengan Hitogami pada alam mimpi. Seperti biasa, Hitogami memberikan saran untuk mengambil misi mencari kucing peliharaan di guil petualang. Setuju deh. Hari pun berganti. Sesuai dengan perkataan Hitogami, Rudeus dan kawan-kawan pun segera mengambil misi untuk mencari kucing peliharaan. Secara singkat, menggunakan mata iblis milik Om Supardi, mereka bertiga pun dapat menemukan kucing peliharaan dengan sangat amat mudahnya. Anehnya, pada tempat itu berisikan banyak sekali hewan peliharaan. Ketika sedang mencari akan kucing yang dimaksud, secara tiba-tiba terdapat tiga orang dari ras iblis, yang ternyata mereka adalah pelaku atas pencurian hewan peliharaan. Jadi mereka tuh sengaja mencuri hewan peliharaan biar yang punya nyari, terus mereka ngembalikan hewan itu buat mencari keuntungan atau suatu imbalan. Mengetahui niat jahat dari ketiga ras iblis, dengan cepat Rudeus, Eris, dan Om Supardi langsung segera menyergap mereka bertiga. Ketika Rudeus ingin berbicara baik-baik, eh dirinya malah langsung ditendang oleh salah satu dari ketiga ras iblis ini. Melihat anak kecil yang ditendang, tanpa basi-basi lagi, Om Supardi pun langsung membunuh orang yang telah menendang si Rudeus ini. Tentu melihat orang mati tepat di depan matanya, membuat Rudeus pun seketika langsung menjadi shock. Setelah agak tenang, Rudeus pun bilang, jika Om Supardi terus membunuh orang tanpa pamrih, maka nama suku super akan sulit untuk diperbaiki. Terjadi perdebatan sengit antara Rudeus dengan Om Supardi. Dengan cepat Eris pun bilang, percayakan semuanya pada Rudeus, jika nggak mau nurut, ya mendingan pergi aja. Terdiam deh Om Supardi. Untuk menutupi kasus pembunuhan dan agar bisa memanfaatkan ras iblis yang tersisa, Rudeus pun memiliki rencana, yakni menyuruh dua orang yang masih hidup, untuk bertukar misi pada guild petualang. Mengingat pangkat dari kedua orang ini lumayan tinggi dan karena tinggi, maka secara otomatis bayaran yang diterima pun juga akan ikut besar. Jikalau mereka membocorkan fakta bahwa Om Supardi telah membunuh, maka mereka akan dibunuh oleh Rudeus. Tapi ya cuma buat nakut-nakutin aja sih. Di sisi lain, Roxy yang khawatir akan kondisi dari Rudeus, langsung segera pergi menuju ke kerajaan Asura. Namun sayang, bahwa sebagian besar wilayah tersebut sudah rata dengan tanah. Setelah beberapa jam melihat daftar orang yang telah mati, tidak ada nama Rudeus, Paul dan sekeluarga pada daftar tersebut. Dan dapat diasumsikan, bahwa mereka semua masih hidup. Mungkin sih. Pada papan pengumuman terdapat pesan atau quest dari Paul yang berkata, saat ini Zenith, Lilia, dan Aisyah telah menghilang entah pergi kemana. Sementara Paul saat ini sedang bersama anaknya yang bernama Norn atau anaknya Zenith. Mengingat Rudeus merupakan wibu overpower, maka Paul tidak akan mencari Rudeus, dan lebih memilih untuk mencari Zenith, Lilia, dan juga Aisyah. Bagi orang yang mengenal keluarganya Paul, terutama parti Taring Serigala Hitam, Paul sangat memohon untuk dibantu dalam mencari keluarganya. Paul juga akan memberikan semua harta yang tersisa bahkan jika perlu, Paul akan menjilat kaki mereka asalkan mau membantu. Secara tiba-tiba setelah Roksi Sensei membaca surat, terdapat orang di belakangnya yang berkata, seenggaknya aku malah berharap Paul aja yang dipindahkan ke dunia lain. Yup, orang itu adalah mantan member Taring Serigala Hitam, selaku temannya si Paul dulu. Karena Roksi Sensei juga memohon kepada mereka berdua, dari sinilah perjalanan Roksi Sensei dan mantan member Taring Serigala Hitam dalam mencari Rudeus sekeluarga pun dimulai. Di sisi lain, setelah beberapa minggu berlalu, kini penghasilan parti dead-end pun semakin stabil. Ketika ingin mencari uang yang lebih banyak, mereka pun mengambil misi untuk menyelidiki suatu monster misterius yang saat ini sedang bergentayangan pada hutan gelap gulita. Pada hutan terdapat parti yang berisikan tiga bocil di tempoh lalu, di mana mereka sedang bertengkar dengan salah satu parti, yang kebetulan juga mengambil misi untuk menyelidiki monster misterius pada hutan gelap gulita. Karena masalah tidak kuncung selesai, pada akhirnya, mereka pun menggunakan prinsip yakni siapa cepat dia yang dapat. Bubar deh. Mengingat para bocil sangatlah ceroboh, Om Supardi pun memutuskan untuk mengawasi mereka dari kejauhan. Rudeus yang mendengar akan hal itu, memiliki sebuah rencana untuk meraup keuntungan. Rencana itu yakni membantu mereka ketika sedang terpojok. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa balas budi, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk bertukar misi pada gul petualang, beserta bisa digunakan untuk menyebarkan rumor bahwa parti dead end itu merupakan parti yang baik. Dan benar aja. Meskipun Om Supardi berusaha dengan keras untuk menyelamatkan mereka mengingat banyak sekali monster, akan tetapi Om Supardi langsung dicegah oleh si Rudeus ini. Namun sangat tamat disayangkan, akibat rencana naif dari Rudeus, justru malah membuat salah satu dari ketiga bocil meninggal, akibat terkena serangan dari salah satu monster. Om Supardi yang ingin melindungi anak-anak bersama Eris, langsung segera menyelamatkan para bocil yang tersisa. Secara singkat setelah menggabungkan kekuatan, mereka berdua pun berhasil membunuh semua monster yang ada. Tentu dong melihat orang mati akibat ulahnya sendiri, membuat Rudeus pun menjadi syok berat. Begitu juga dengan Om Supardi, karena telah dihalangi, membuat dirinya marah besar kepada si Rudeus ini. Namun untungnya, si ketua dari parti para bocil langsung menenangkan Om Supardi dengan berkata, bahwa semua ini adalah tanggung jawabnya sebagai ketua. Kembali ke kota deh para bocilnya. Tepat setelah para bocil pergi, monster yang dicari pun akhirnya menampakkan diri. Monster itu bernama Red Hood Cobra. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Rudeus pun memohon kepada Om Supardi untuk segera menyelamatkan para orcs yang sedang digigit oleh Red Hood Cobra atau ular merah raksasa. Tek 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 tek. Dengan menggabungkan kekuatan antara Eris, Rudeus, dan Om Supardi, pada akhirnya, mereka bertiga pun berhasil mengalahkan Red Hood Cobra itu. Namun sayang, mereka tetap gagal untuk menyelamatkan para orcs yang tersisa atau yang digigit. Pulang deh ke kota. Sesampai di kota tak disangka, si kuda hitam pun menyambut akan kedatangan mereka bertiga. Alasan kenapa kuda hitam menyambut parti dead end yakni, si kuda hitam ingin meminta jatah bulanan kepada mereka. Lah, emangnya kenapa? Ketika Rudeus, Eris, dan Om Supardi pergi baguhantam dengan Red Hood Cobra, si kuda hitam secara diam-diam menginterogasi si kadal dan juga si lebah tentang apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan saat ini. Karena diancam, si kadal dan si lebah pun bilang bahwa mereka berdua telah bertukar misi dengan Rudeus, mengingat bertukar misi itu dilarang. Dan jika dilaporkan, maka parti dead end sekaligus parti milik si kadal akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Si kuda hitam pun meminta Rudeus untuk memberikan setengah dari penghasilannya selama satu bulan, agar supaya si kuda hitam tidak melaporkan hal ini ke guild petualang. Wah ya lah. Dikarenakan dari awal masuk kota hingga sekarang selalu muncul masalah, dan Rudeus juga udah males mikirin cara untuk mengatasi akan hal itu. Karena dirinya telah berjanji akan mengembalikan Eris ke rumah dengan selamat, Rudeus pun tidak keberatan jika lo harus menjadi seorang pembunuh. Dan yep, Rudeus berniat untuk membunuh si kuda hitam bahkan meratakan kota iblis, menggunakan sihir terkuatnya yang bernama Kumolonibus. Om Separdi yang melihat akan tekad dari Rudeus, langsung segera membasahi rambutnya menggunakan air. Akibat dari itu, rambutnya yang tadinya berwarna biru, seketika langsung berubah menjadi hijau. Tentu dong melihat akan hal itu, mengetahui bahwa Dead End atau Om Separdi yang asli ada di sini, membuat orang-orang di sekitar pun seketika langsung menjadi ketakutan, terutama si kuda hitam ini. Dengan cepat Om Separdi pun langsung mencekik si kuda hitam dan mengancam, jika launama Rudeus, Eris, si kadal, dan si lebah sampai masuk ke dalam daftar hitam, maka Om Separdi akan membunuh si kuda hitam, beserta keluarga miliknya saat ini. Meskipun si kuda hitam lari sampai ujung dunia, Om Separdi pun tetap akan mencarinya bahkan sampai ujung dunia. Meskipun dunia tuh gak ada ujungnya sih. Dikarenakan takut, si kuda hitam pun langsung mengiyakannya. Pergi deh Om Separdi. Hari pun menjadi malam. Karena telah bertekad menjadi seorang pembunuh, padahal dirinya melarang Om Separdi untuk membunuh orang, Rudeus pun langsung segera pergi keluar kota bersama Eris. Ketemu deh sama Om Separdi. Setelah ketemu, tanpa basi-basi lagi, Rudeus pun langsung meminta maaf namun tak disangka, Om Separdi juga malah langsung meminta maaf. Lah emangnya kenapa? Jadi gini nih. Setelah melihat tekad membunuh dari Rudeus, membuat Om Separdi sadar bahwa selama ini, Rudeus tuh memikirkan berbagai macam hal untuk melindungi Eris sembari mencari cara untuk memperbaiki nama Om Separdi. Dikarenakan Rudeus telah menjaga janjinya untuk memperbaiki nama Om Separdi beserta sukunya, disini Om Separdi pun ingin mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena selama ini dirinya telah bersikap buruk kepada Rudeus. Secara singkat setelah berbicara sebentar, pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil berbaikan. Lain kali Rudeus pun berjanji, jikalau kedepannya ada suatu masalah, maka Rudeus akan berdiskusi terlebih dahulu agar supaya tidak menimbulkan masalah seperti kejadian di tempo lalu. Dan dari sinilah, perjalanan mereka dalam menuju ke benua manusia pun kembali dimulai. Tempat pertama yang mereka tuju adalah Kerajaan Asura. Di waktu yang sama, ternyata Roksi Sensei dan kedua orang dari Parti Taring Serigala Hitam juga sedang dalam perjalanan menuju ke Kerajaan Asura. Wah iyalah. Apakah Roksi Sensei beserta anggota dari Parti Taring Serigala Hitam akan bertemu dengan Rudeus? Hmm, jawabannya akan kalian temukan pada pembahasan selanjutnya. Sambil menunggu pembahasan selanjutnya atau part ketiga, kalian bisa nonton seluruh alur cerita anime Maugakui no Futekigosa, dimana karakter utamanya merupakan Raja Iblis dan berbicara mengenai kekuatan yang gak usah ditanyakan lagi. Pokoknya OP tuh gak ada otak lah. Dan ya... Oke, begini itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Musoku Tensei part kedua atau bagian kedua. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay good out and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.